Hari ini malam minggu Jam 12 malam Nggak kemana-mana sih Cuma Penasaran aja pengen Tes motor Soalnya kemarin tuh abis Pasang gear standar lagi Ukuran 51 Terus depannya pake ukuran 13 Penasaran aja rasanya gimana Kalo pake apa gear belakangnya Pake standar ukuran 51 Terus depannya ukuran 13 Kan kalo standar kan 14 Depan 14 Belakang 51 Sebenernya kan sebelumnya pake Belakang ukuran 53 Depan ukuran 14 Itu Enaknya ditarikan bawah doang sih Kalo ditarikan atasnya tuh Nahan Nggak ada apa Nggak keluar sama sekali Tenaganya Off speednya hilang banyak lah Pokoknya kalo pake Yang 53 kemarin tuh Jadi penasaran Coba ganti standar lagi belakangnya Terus depannya ganti 13 Enak nggak Soalnya kemarin lah Abis ganti gear Langsung ditinggal ke Bekasi Jadi Nggak sempat nyoba Dan Tadi ini baru balik Makanya nyoba dulu Kalo emang enak Ya berarti pake ukuran ini aja Kalo Kurang enak Ya ganti lagi Cari ukuran pasnya Ukuran pasnya Berapa buat supermoto Tapi kayaknya emang Kalo ukuran buat supermoto Gear belakang tuh Di bawah 50 Itu enak kayaknya Kalo di atas 50 Kayaknya Gimana ya Enak Tapi ditarikan bawah doang Kayaknya 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 Ada yang dikejar Oh pantesan Kayaknya dia sama bit tadi Dikejar langsung muter balik Dia Makanya kaget sama yang bit tadi Tiba-tiba Nyalonong Masuk ke samping Kagetin co Ternyata yang bit itu dikejar Yang bit apa Yang apa sih namanya Yang fish air tadi dikejar ternyata Dikejar 3 orang co Tapi jago dia Pas dikejar langsung muter balik Tapi untungnya gak ada yang ngebut dari belakang Coba kalau misalnya dia pas muter Terus ada yang ngebut dari belakang Sudah gitu auto dihantem itu Masuk youtube langsung Masuk youtube langsung Kayaknya mah kebut-kebutan terus Hampir nyenggol kayak gitu kayaknya mah Kayaknya Coba ke daguah Soalnya di daguah ada Temen kayaknya berdua tadi Dikroyok tadi berapa orang tuh Rame co Nmax ninja Pantesan tadi yang bit tuh Bawahnya kayak orang gila Tiba-tiba main Nyalonong ya Tipis tadi mah kayaknya Gini kan Terus gayanya tuh gini Badannya miring ke kiri Motornya ke kanan Kayak ini apa Kayak Gaya bawa motor cross Kalau belok Kan kalau misalnya belok ke kanan Gimana ya kayaknya Motornya ke kanan Badannya ke kiri kan Nah gitu Eh gak bisa lewat sini deng Harus lewat bawah sana kayaknya Soalnya ada ditutup Ada temen berdua tadi di grup Ngechat katanya Lagi latihan willy katanya Disini Tapi gak tau udah balik Belum Udah pada balik kayaknya Tapi gak tau Udah Lampu merah Meskipun Ya sepi Kosong Tapi kita harus mematuhi Lampu merah Nanti Misalnya kalau nerobos Kan biasa ada CCTV tuh Jadi Kita nerobos Terus tiba-tiba Bayar tilangnya Pas bayar pajak Pas bayar pajak Kaget aja Udah naik Anjir Ini naik berapa Kenapa tiba-tiba Ada tambahan Oh ternyata kemarin Nerobos lampu merah Katanya mah gitu Ada CCTV Kalau misalnya kita nerobos Kayak gitu Ngelanggar gak pake helm Terus keliat di CCTV Dicatet plat nomornya Terus nanti Denda tilangnya tuh Masuk Apa dibayar Pas bayar pajak Katanya Tapi gak tau Udah Bener Kita ambil sini aja Kalau pake yang gear standar ini Bawahnya berat sih Malahan Tarikan bawahnya berat Gak kayak kemarin Waktu pake yang ukuran 53 Itu tarikan bawahnya tuh Enak Ringan Mas sekarang pas ganti Jadi Agak berat Terus kemarin 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 Tadi berapa sih 120 kayaknya Ya kalau untuk jalan-jalan jauh sih enak giri ini sih 51 Soalnya nafasnya panjang-panjang Cuma putaran bawahnya berat tarikan bawahnya Kalau untuk dalam pemakaian biasa nyari putaran bawahnya kemarin enak Putaran bawahnya tuh tarikan bawahnya tuh ringan Ini berat pisang tarikan bawahnya Nyoba dulu pakai gear yang murah-murah Kan kalau misalnya ganti gear nih Udah pakai Erozet misalnya Udah beli mahal-mahal Tapi ternyata kurang pas Kan nggak bisa dibalikin Jadi mendingan coba dulu pakai gear yang murah-murah Coba pakai ukuran berapa enaknya Kalau udah enak fix pakai ukuran ini Nah baru beli yang gear mahalnya Ini nggak tau apa Yang Yang pakai HBRT Terus Susah nemu settingan pas tuh cuma saya atau Emang Semuanya gitu HBRT tuh Susah Apa susah disetting Soalnya udah nyetting berapa kali Masih aja berebet terus Tuh Tuh kayak gimana ya Tuh Masih ada Kosongnya Tuh Ada kosongnya terus Ada berebetnya juga Udah nyoba settingan Berapa kali ganti-ganti settingan Tapi masih aja gitu KX KX apa KLX KX kayaknya itu KX KX Kapan punya KX Kapan punya special engine Nantilah kalau Ada duit Baru beli NHX Beli special engine Kayak gitu Tapi kayaknya mah Kalau misalnya punya duit Misalnya Punya duit Di atas Seratus juta Gitu Kayak Ya Mimpi dulu lah Gak apa-apa Kayak punya duit Se-M gitu Satu M Amin 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 Ya Allah Amin Jadi kayak Kalau kayak punya duit Satu M Kayak gitu Gak langsung beli SE kayak gitu sih Beli rumah dulu kan Beli rumah Kalau ada sisanya baru Kan gak mungkin Kita mau tidur Di motor Joko Jadi beli rumah nih Misalnya duit Se-M Terus beli rumah Rumahnya harganya Satu M Gak ada sisanya Yaudah Beli rumah Pake beli rumah Itu se-M Terus Apa Surat rumahnya Itu digadekan Digadein Terus beli SE Special engine Tapi Gak sih Gak kayak gitu Ya intinya Kebutuhan Dulu lah Hobi Belakangan Kalau kebutuhan Udah terpenuhi Baru Hobi Ya Jangan Hobi dulu Terus kebutuhan Di Apa Di Kesampingkan Jadi yang utama tuh Kebutuhan Terus Hobi Ih Kok sok Apa Jadi sok bijak Kayak gini sih Habis Kena angin malam Langsung jadi bijak Kayak gini Ngomongnya Udah Segitu aja Videonya Video Gabut Malam ini Sebenernya Capek sih Tadi Baru Baru Nyampe Dari Apa Bogor Ke Bogor Apa Kebekasi Terus Kebogor Cuma Yang Penasaran aja Enak Nggak Kayak gitu Oke Mungkin Segitu aja Videonya Nanti Kita edit dulu Baru dihapus Sip Eh Bentar Lihat dulu Ini Dua hari Atau Tiga hari Nggak ketemu Beda Habis Dicuci Habis Ganti Gear Terus Dicuci Habis itu Ditinggal Ke Bekasi Dari hari Apa ya Kemarin Kamis Kamis Sampai Jumat Ganteng Ganteng Gini Tapi Orangnya Enggak Ganteng Motornya Yang Ganteng Oke Udah Gitu aja Videonya Jangan Panjang Panjang Sip See you Next Video Ganteng 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 Terima kasih.